Intro BK mengakui Ibradi Bang Sebenarnya itu saya tidak boleh menjawab dan tidak berundang menjawab Karena Ibradi saya sampaikan jelas secara resmi Sudah melaporkan pada hari Senin Jika ada informasi ataupun pertanyaan terkait dengan siapa dan isi tersebut Silahkan ditanyakan ke pihak polisian Tapi kalau saya jelaskan lagi bahwa untuk yang tadi ditanyakan Apakah itu Mas Haji atau bukan Itu bukan Mas Haji Jadi bukan putranya Pak Haji Faisal Kejadiannya kapan video itu Bang? Benar video lama atau baru Bang? Videonya itu nanti kalian bisa tanyakan Saya tidak boleh menyampaikan terlalu banyak Karena sudah kami laporkan ke pihak polisian Jadi silahkan menanyakan kepada pihak yang berwajib Tapi kondisinya Rebecca setelah viralnya video itu selalu? Kondisinya masih menenangkan diri Tapi kalau dalam kondisi kesehatannya langkah baik Tapi ya cukup inilah Minta waktu untuk menenangkan diri Jadi saya juga belum tepat bertemu Sudah hampir 3-4 hari ini Tapi kalau misalnya Pak Dli saya masih sering komunikasi RK sama FF Banyak juga yang menunggu tadi ya barangnya Impactnya ke Pak Dli juga Ya tadi setelah telepon Mas Ali menyampaikan bahwa Soalnya disampaikan bahwa itu bukan Beli ya Bang? Itu aja sih Soal pemiripannya itu Fadli sama Rebecca gimana Bang? Nah sementara Fadli kan kekasihnya Rebecca gimana? Apa sikap Fadli sendiri terhadap video itu kan bukan Fadli karena Tapi hidungnya itu perempuannya Rebecca Fadli gimana? Menerima gak sih Bang? Ya intinya klien kami tadi berpesan Mas Fadli minta mohon doanya yang terbaik buat dia Dan minta hubungannya supaya Dia juga buat dalam menjalankan proses ini Dan yang pasti Seandainya nantipun klien kami Mas Fadli juga diminta keterangan Oleh siapa polisi Nakan pekerja yang hadir Untuk memberikan keterangan Tapi menerima pandai Dari polisi Ada initial FF dan LL Apakah FF itu benar Pak Dli Dan LL itu siapa Bang? Lulak betul mo? Eee Tanyakan ke penyidik aja Soal itu karena Kami sudah menyerahkan proses itu ini Ke kepolisian Tapi yang pasti di lamanan Kalian kami Nantar di diminta Ataupun secara kesempatan dipanggil Lakan kooperatif dan hadir untuk Datang ke pemeriksaan Nanti melakukan penyebar itu sebagai apa Bang? RK melakukan penyebar itu sebagai apa? Korban Sebagai korban Sebagai korban Kalau memang RK bukan selakunya Kenapa tidak ada ufanya untuk klarifikasi Bang? Nanti yang penting kan sekarang kita udah membuat laporan dulu Mengenai klarifikasi Nanti kita lihat setelah proses ini berjalan Tapi memang ada rencana untuk kayak klarifikasi Belum surat ini kan baru mau ketemu lagi hari ini Oke? Bang Bang Begannya sendiri ada rasa takut seperti apa sih Bang? Ini takut mungkin IP itu benar itu dia Atau mirip Ini kan ada juga yang memprediksi bahwa baju yang dipakai Saat itu sama dengan baju yang pada Di akut-akut sosial melalui dia gitu Sekarang kan kami sudah sampaikan Bahwa kita semuanya untuk permasalahan PEMI RK Dia sudah menyerahkan secara resmi ke kami Dan kami juga sudah membuat laporan polisi secara resmi Di hari Senin kemarin Untuk proses hukumnya Mereka akan operatif Bila mana ada proses pemeriksaan Dan juga saksi-saksi yang namanya ada di situ akan hadir Kemudian untuk mengenai Apa? Soal Siapa dan isinya itu sudah kami tidak mau menyampaikan Karena kembali lagi kami sudah menyerahkan kepada pihak polisi Jadi kami tidak boleh juga atau mendahului Keterangan yang kami sampaikan hanya ini saja Bang ada sanggup polisi Tidak sama mantannya Rebecca yang mengerti Yang mengerti yang mengerti yang mengerti yang mengerti Tidak ada sanggup polisnya gak? Aku gak tahu Aku belum mendalami itu Kan ini videonya viral Ada dampak olah pekerjaan sama Rebecca sendiri gak sih Di dunia entertainment Mungkin dia jadi gak rutin atau gimana Bang Randy sih Dampak buat Kalau akhirnya karirnya di entertainment mungkin Belum merasakan Karena baru ketemu sekali doang Itu hari Senin Bang ketiknya Masalah yang laporan tiga bulan yang lalu itu Bener gak sih Dan katanya Udah ditahan Udah soal laporan itu Tapi setahuku yang kami laporkan Hanya hari Senin itu yang kami tangguh Kalau untuk yang sebelumnya Saya harus menanyakan dulu Karena belum ada cerita itu tuh saya Dua kali laporan Apakah ditemani oleh RK sendiri langsung Bukti yang dilaporkan? Tidak Atau bersama FF? Jadi kita Kebetulan Mbak Burda yang mendapatkan puasa Jadi yang Melaporkan Ke Bada Skrim Mbak Burda Bukti yang diserahkan apa aja? Sementara masih bukti Bukti Baik secara Tertulis dan dijuangkan cerah Bang kejadiannya kapan sih Bang itu beredar? Karena di bawah umur ada yang Apakah sih? Enggak Makasih Bang selamat menikmati